Pasangan naga dan burung hang jilid 12. Baru berpikir begitu, terdengar begitu, terdengarlah Su Tiao Gi tertawa gelak-gelak, serunya, Moai Moai, kalau begitu nyata kau tak jatuh hati kepada budak itu? Aku hanya hendak memakainya sebagai pembantu kita, mengapa kau melantur begitu Tiao Ing bersungut-sungut? Budak itu berkepandayan tinggi dan menjadi tangan kanan Tiat Molek. Asal ia mau membantu kita, kelak kau menikah padanya pun tiada jeleknya, kata Su Tiao Gi. Tiao Ing makin meradang, Koko, makin lama kata-katamu itu makin rendah. Jika kau tetap bicara begitu, aku tak mau memperdulikan kau lagi. Kembali Su Tiao Gi tertawa gelak-gelak, baiklah, sekarang aku hendak bicara sungguh-sungguh. Dengarlah, toh budak itu menolak membantu kita, serta kau pun tak ada minat menikah padanya, perlu apa kau menahannya? Lebih baik kutungi saja kepalanya, habis perkara, agar jangan sampai menerbitkan bahaya di kemudian. Apa? Kau hendak membunuhnya seru Tiao Ing. Su Tiao Gi tertawa mengejek, apa? Kau hendak melepaskannya? Tahukah kau bahwa menangkap harimau itu mudah, tapi melepaskannya sukar? Kasih tempo dua hari lagi, biar kuna sehatinya lagi, tetap Tiao Ing meminta waktu. Tidak, budak itu berkepandaian tinggi, siapa yang berani menjamin ia tak dapat lolos? Apalagi ha, 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 ha. Apalagi bagaimana? Apakah tidak mempercayai aku Tiao Ing tak mau mundur? Ya, benar memang aku tak percaya padamu. Tahu kalau ia tak mau berfihak kepada kita, mengapa kau tetap berkeberatan untuk membunuhnya, jawab Su Tiao Gi. Gemetarlah suara Tiao Ing saking kusarnya, kau tak percaya padaku, mengapa tak kau bunuh sekali aku ini? Su Tiao Gi tertawa mengejek, baik, jika kau tak mengijankan ia aku bunuh, hem, jangan kira aku tak berani membunuhmu. Tiao Ing balas tertawa mengejek, ayah saja tega kau bunuh apalagi membunuh aku. Tapi ku kuatir kalau hendak membunuh aku, tak semudah membunuh ayah. Su Tiao Gi menggembur keras, kau hendak menjadi anak perempuan yang berbakti kepada setan tua itu, bukan? Lihat golokku. Kret, dan berteriaklah Su Tiao Gi dengan sengitnya, pengawal kemarilah. Kiranya Tiao Ing, lebih cepat mencabut senjatanya dari Seng Engkoh. Pula ilmu silatnya lebih tinggi dari Tiao Gi pun ia turun tangan lebih dulu. Sekali tusuk ia dapat meluka engkohnya. Mendengar kakak beradik itu saling bertengkar, diam-diam Hiksya mengeluh. Tiba-tiba saat itu jendela terbuka dan sesosok tubuh loncat masuk. Tuan Hiksya, selama ini kau selalu tak memandang matuk kepada kuji suhenmu. Sekarang jangan sesalkan aku seorang kejam kedengaran orang itu tertawa dingin. Orang itu bukan lain ialah Ceng Ceng Ji. Cepat ia menyingkap ke lambu terus membacok Hiksya. Kini barulah Hiksya tersadar, siapa yang mencuri dengar tadi. Tentulah Ceng Ceng Ji itu memberitahukan semua kepada Su Tiao Gi. Tapi pengertian Hiksya itu sudah kasip karena saat itu pedang Ceng Ceng Ji sudah mengancam ke arah dadanya. Tering. Ceng Ceng Ji rasakan tangannya kesemutan dan terlepaslah pedangnya jatuh ke lantai. Sekiranya saat itu Hiksya sudah dapat menggerakkan lewekangnya, walaupun baru dua-tiga bagian saja. Dalam menghadapi saat-saat yang berbahaya itu, ia kerahkan seadanya tenaga ke arah ujung jari dan dengan sekuatnya, ia gunakan ilmu tutupkan jari Tan Chi Si Tong. Sekali menutup dengan jari tengahnya, dapatlah ia membuat tangan Ceng Ceng Ji kesemutan. Berhasilnya tutupkan Hiksya itu benar-benar sangat kebetulan sekali. Pertama karena Ceng Ceng Ji kelewat bernapsu sekali. Ia kira Hiksya sudah tak mampu berkutik, apalagi balas menyerang. Kedua kalinya karena posisi Hiksya amat menguntungkan. Sebenarnya dengan berbaring di atas ranjang itu, Hiksya itu amat berbahaya. Tapi dengan kecerdikannya, ia dapat merobah posisi yang berbahaya menjadi menguntungkan baginya. Kepandaian Ceng Ceng Ji hanya terpaut, tak banyak dengan Hiksya. Dalam keadaan seperti itu, Hiksya pasti kalah melawan Ji Su Hengnya itu. Tapi ada beberapa hal yang menguntungkan bagi Hiksya. Kesatu, Ceng Ceng Ji hanya gunakan sebelah tangan untuk menusuk, karena tangan kirinya dibuat menyingkap kain kelambu. Kedua, Ceng Ceng Ji datang dari tempat terang dan melongok ke dalam pembaringan yang gelap, Hiksya tahu gerakan tangannya, sebaliknya Ceng Ceng Ji tak tahu akan gerakan Hiksya. Inilah faktor yang menguntungkan. Kejut Ceng Ceng Ji bukan kepalang, pikirnya, jangan-jangan ia sudah mendapat obat penawar dan sengaja memancing aku untuk dibokongnya, ha? Karena kepandainya tinggi, gerakannya pun gesik sekali. Begitu mendapat tutukan tadi, secara otomatis ia sudah loncat ke belakang untuk bersiap. Tapi hal itu justru suatu keuntungan bagi dia. Coba Ceng Ceng Ji menghantamnya lagi, Hiksya tentu sudah binasa. Celakanya Ceng Ceng Ji sudah pecah nyalinya. Barulah ketika mundur beberapa langkah tapi tak tampak Hiksya turun dari pembaringan, mulailah timbul kecurigaannya. Tiba-tiba terdengar rauman senjata rahasia melayang di udara. Ternyata Suti Oing telah menimpuk tiga batang pisau sembari mendamperat. Ceng Ceng Ji, besar sekalinya limu berani masuk ke dalam kamarku melakukan pembunuhan. Makian nona itu malah menimbulkan perubahan pada dugaan Ceng Ceng Ji, pikirnya, jika Suti Oing telah memberi obat penawar padanya, masakan ia begitu gugup hendak menolongnya. Sudah tentu ketiga batang pasir Tia Oing tak dapat mengenai Ceng Ceng Ji. Senjata itu dapat dikebas jatuh olehnya semua. Maaf, Kong Chu, Sute Ku bersembunyi di dalam kamarmu, biar ku beri pengajaran, maka terpaksa aku lancang masuk ke kamarmu, serunya dengan tertawa. Mendengar suara Ceng Ceng Ji, Suti Oing segera meneriakinya, Ceng Ceng Ji, bunuh saja budak perempuan hina dan orang itu. Aku takkan mempersalahkan kau. Hubungan Ceng Ceng Ji dengan keluarga su kakak beradik itu, hanyalah berdasarkan saling menguntungkan saja. Sudah tentu ia tidak begitu menaruh penghormatan terhadap Kaisar Palsu dan cuan putri tiruan itu. Maka tanpa mendapat perintah Su Tia Ogi sekalipun, habis memukul jatuh pasir Su Tia Oing, ia lantas menyerbu ke tempat Hiksia lagi. Sekalipun Su Tia Oing tak segesi Ceng Ceng Ji namun kepandaian nona itu cukup lihai. Begitupun ketiga pasarnya itu tentu tak dapat melukai Ceng Ceng Ji, tapi sekurang-kurangnya dapat menghalanginya beberapa jenak. Dalam beberapa waktu cukuplah sudah bagi Su Tia Oing untuk menerobos maju. Baru Ceng Ceng Ji tiba di muka ranjang, punggungnya sudah disambar angin tabasan golokim tu. Ceng Ceng Ji balikan tangannya, dengan jurus Wan Kok Sin Tia O ia tutup jalan datah Kiok Tia Oing di lengan Tia Oing, Su Tia Oing malah merangsak maju dan tabaskan goloknya di tangan kiri. Serangan itu dilakukan dengan keras. Nona itu melakukan pertempuran dekat, biar dua-duanya menderita luka. Jika Ceng Ceng Ji tak menarik pulang tangannya paling banyak ia hanya dapat membalikin inyalit sebelah tangan Tia Oing. Tapi dengan berbuat begitu, sebelah tangannya pun pasti kena tertebas kutung oleh golok Tia Oing. Sudah tentu Ceng Ceng Ji tak mau kehilangan sebuah lengannya. Memang gerakannya pun luar biasa gesitnya. Dengan miringkan tubuh ia menggelincir ke samping. Dengan begitu tebasan Su Tia Oing itu menemui tempat kosong. Tapi memang maksud Su Tia Oing hanyalah hendak memaksa lawan menyingkir saja. Begitu Ceng Ceng Ji menggeser ke samping, Su Tia Oing cepat menduduki tempat Ceng Ceng Ji berdiri tadi, yakni di depan ranjangnya Hiksia. Di situ cepat ia merogoh keluar sebuah bungkusan. Biluk, terus dilemparkan ke dalam ranjang serunya, ini obat. Penawar, lekas minumlah, sekarang ku tolong kau, nanti aku yang akan minta tolong padamu. Ceng Ceng Ji terkejut buru-buru ia hendak merebutnya, tapi Su Tia Oing lancarkan tiga kali tabasan, tiap serangan dilancarkan dengan dekat dan dasyat. Sepasang goloknya berebutan maju. Belum yang kiri ditarik, yang kanan sudah menyusul maju. Tak seperti permainan golok yang harus berganti jurus lebih dulu. Ceng Ceng Ji gunakan ilmu merebut senjata Gong Chiu Jin Pah Jin, tapi hanya dapat menghindar dari tertabas saja dan tak mampu merebut senjata si Nona. Hiksia mendapat kesempatan minum obat penawar. Seperti orang yang tersadar dari maboknya, semula kepalanya pening, sesaat kemudian sudah sadar sama sekali. Biarpun begitu, luwakangnya masih belum pulih. Dicobanya untuk melakukan pernafasan agar hawa murninya bergerak. Benar darahnya sudah mulai menyalur, tapi hawa murninya masih belum dapat dipusatkan. Kiranya memang begitulah jalannya obat penawar itu. Kalau caranya menyalurkan darah tepat, juga harus menunggu sampai setengah jam baru pulih tenaganya. Rupanya tahu juga Su Tiao Ying akan maksud Hiksia, buru-buru ia meneriaki, jangan turun dari pembaringan dulu. Jika turun kau hanya akan mengantar jiwa saja. Salurkanlah darahmu terus. Sudah tentu Ceng Ceng Ji tahu bagaimana bekerjanya obat penawar itu. Ia makin gugup karena dalam setengah jam ini ia sudah harus mengalahkan Su Tiao Ying, kalau tidak Hiksia tentu sudah bangun, tapi makin gugup, makin celakalah ia. Sepasang golok Su Tiao Ying dimainkan dengan rapat sekali. Betapapun Ceng Ceng Ji pelancarkan serangan yang dasyat, paling-paling hanya dapat merebut sebuah golok Sinona yang satunya. Sebenarnya, jika Ceng Ceng Ji tak gugup, ia gunakan siasat membuat celah. Untuk mengalahkan Su Tiao Ying, tak perlu memakan waktu sampai setengah jam. Justru karena gugup itu, hampir saja Ceng Ceng Ji kena dilukai Su Tiao Ying. Berulang kali Ceng Ceng Ji terpaksa menghindar mundur. Dan kesemuanya itu telah menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Tiba-tiba Matu Ceng Ceng Ji tertumbuk akan benda yang berkilauan di lantai. Ah sungguh limbung sekali aku ini. Mengapa rupakan pedang pusak aku yang jatuh di lantai itu pikirnya menyesali diri sendiri? Pedang Ceng Ceng Ji itu terpisah tak jauh dari Su Tiao Ying. Nona itu jelis sekali matanya. Demi melihat Matu Ceng Ji tertuju akan pedangnya yang menggeletak di lantai itu, Tahulah ia maksudnya. Baru Ceng Ceng Ji hendak bergerak, ia sudah lantas mendahului menyerang. Lihat golok. Pedang ditendang Su Tiao Ying, mencelat kira 2,5 meter di depan ranjang. Dengan gerak kek cuh ansim atau burung merpati membalik tubuh Ceng Ceng Ji sudah lantas ulurkan tangan hendak menyambarnya. Kala itu jaraknya dekat dengan pedang. Tahu bakal kalah dulu, Su Tiao Ying timpukan lagi ketiga batang pasar. Yang dua ditujukan pada Ceng Ceng Ji yang satu lagi ke arah pedang itu. Benar Ceng Ceng Ji tak juri, tapi sedikitnya ia pun harus gerakan tangan untuk menyambutnya. Layang ketiga pasar itu berlainan arahnya. Dua batang yang hendak menyambar dirinya dapatlah ia sambut. Tapi yang sebatang lagi telah lolos lewat di sampingnya. Yang ini ia tak berferhasil menyambarnya. Justru pasar inilah yang menuju ke arah pedang. Pasar yang melayang turun dari atas sebenarnya sukar untuk membuat mencelat sasarannya. Tapi Su Tiao Ying gunakan ilmu lincah. Begitu mengenai tangkai pedang. Pedang itu menjadi membalik miring. Karena lantai amat licin, maka pedang itu menggelincir ke muka. Meskipun hanya meluncur setengah meter, tapi pedang itu menyusup masuk ke bawah kolong ranjang. Kini sukarlah bagi Ceng Ceng Ji hendak mengambil pedangnya itu, kecuali masuk ke bawah kolong. Ceng Ceng Ji marah sekali, ia batalkan rencana menyambar pedang, kini ia berganti menyambar warang. Dengan menggerung keras ia timpukan dua batang pasar tadi kepada Su Tiao Ying, kemudian dengan sebat sekali ia lantas membuka kain kelambu dan mencengkeram Hiksia. Hiksia kala itu sedang menyalurkan lukang, mana ia dapat melawan. Pun ketika Su Tiao Ying dapat menghindar timpukan pasar tadi, tangan Ceng Ceng Ji sudah bergerak mencengkeram Hiksia, nona itu mengeluh. Tiba-tiba terdengar suara jeritan kesakitan. Tapi anehnya, bukan suara Hiksia, melainkan Ceng Ceng Ji. Kiranya sewaktu hendak dicengkeram tadi Hiksia dapat menggeser ke samping hingga tangan Ceng Ceng Ji itu hanya mencengkeram kasur saja. Selakanya pedang pusaka milik Hiksia disembunyikan di dalam selimut dan pedang itu sudah dilolos dari sarungnya. Begitu menyentuh benda dingin Ceng Ceng Ji sudah kaget dan cepat-cepat tarik pulang tangannya, namun taurung dua buah jarinya kena tergulat pecah oleh hujung pokiam Hiksia. Su Tiao Ing tak tahu apa yang terjadi, tapi demi melihat Ceng Ceng Ji yang menjerit sembari tarik pulang tangannya, tahulah ya kalau terjadi perubahan, cepat ia, sudah lantas loncat maju sembari babatkan sepasang goloknya. Ceng Ceng Ji tak dapat berbuat apa-apa, kecuali membiarkan Hiksia duduk tepukur di dalam ranjaseng karena ia harus menghindari sabetan golok Su Tiao Ing. Pada saat itu keadaan Hiksia mencapai titik yang genting. Jika ia lantas loncat turun dari ranjang, sekali peredaran darahnya tersesat pasti celakalah ia. Bukan saja jerih payahnya tadi akan sia-sia, pun ia bakal rusak jasmaninya atau dalam istilahnya disebut Chohawe Ejipmo, terbakar api kemasukan setan. Syukur Su Tiao Ing juga seorang ahli lukang. Tahu ia bagaimana keadaan Hiksia nanti. Buru-buru ia meneriakinya, Tuan Kong Chu, meramkanlah matamu. Ia khawatir jika membuka mata Hiksia tentu melihat bagaimana ia sedang bertempur mati-matian dengan Ceng Ceng Ji, kebanyakan pemuda itu akan loncat turun membantunya. Dan ini berbahaya sekali. Untung karena kedua jarinya terluka, rangsangan tangan Ceng Ceng Ji tak sehebat tadi lagi. Dengan mati-matian Su Tiao Ing mendesaknya terus sehingga setindak demi setindak Ceng Ceng Ji dapat dihalau mundur dari muka ranjang. Adalah pada saat itu, tiba-tiba paderi berjubah merah itu muncul. Di luar kedengaran Su Tiao Gi sudah lantas meneriaki, harap Tai Su jangan beri ampun lagi. Bunuh saja budak perempuan hina itu. Su Tiao Ing sudah berseru, Su Hu, menyetua ini menghina padaku, lekaslah bantu padaku. Kiranya paderi jubah merah itu bergelar Ho Anggong kepala dari biara O Agik Misi di Ceng Hei. Pada ketika Su Su Bing menduduki Ceng Hei, untuk mengambil muka para paderi itu, ia sudah suruh kedua putera-puterinya berguru padanya. Hanya saja kala itu Su Tiao Gi masih kecil-kecil, tidak pernah dia belajar silat padanya maka paling-paling ia hanya dapat disebut calon murid saja. O Agik Misi sebenarnya adalah tingkatan dari kaum agama pekau dari Tibet, adalah karena beberapa partai agama di Tibet timbul pertentangan, maka pekau tak dapat mengurus. Sehingga dapat diduduki oleh Ho Anggong. Lebih 10 tahun Ho Anggong menempati biara itu, kala itu pertentangan agama di daerah Tibet sudah sirap. Ketua pekau mengirim beberapa utusan ke Ceng Hei untuk mengambil pulang biara itu. Karena tahu tak dapat melawan, akhirnya Ho Anggong pergi. Waktu itu Su Su Bing sudah meninggal. Su Tiao Gi lalu mengundangnya dan mengangkat menjadi koksu atau penasehat agung. Su Tiao Gi dan Su Tiao Ing itu berlainan ibu. Umur Tiao Gi lebih tua 5 tahun dari adiknya. Pada masa itu, Su Tiao Gi pernah belajar silat pada Ho Anggong setengah tahun lamanya. Sebenarnya Su Tiao Ing punya guru lain, tetapi sejak Ho Anggong datang, sedikit banyak ia juga pernah mendapat pelajaran silat daripada ri itu. Jika menurut hubungan guru dan murid, Ho Anggong lebih rapat dengan Su Tiao Gi daripada dengan Su Tiao Ing. Tetapi karena dalam hal bakat, Su Tiao Ing lebih baik dari engkohnya, maka Ho Anggong lebih suka pada gadis itu. Bermula Ho Anggong mengira kalau kedatangan musuh gelap, maka buru-buru ia datang. Setelah memetaui bagaimana keadaannya ia menjadi serba salah. Akhirnya ia mendapat suatu pembecahan, serunya, sama saudara sendiri mengapa bertengkar? Kongcu, haturkanlah maaf kepada engkohmu. Di luar kedengaran Su Tiao Gi berteriak, Buda Hina itu telah bersekongkol mengundang orang luar untuk melawan aku. Suhu bunuh saja dianya. Aku tak sudi mengakui adik lagi padanya. Suhu, kau dengar tidak? Ia tetap hendak membunuh aku. Bagaimana kau suruh aku mengaturkan maaf padanya seru Su Tiao Ing? Ah, baginda itu sedang marah, biar nanti ku nasihatinya, sahut Ho Anggong. Suhu, sedang terhadap ayah kandungnya sendiri ia berani membunuh, apalagi terhadap aku. Percuma saja kau akan menasihatinya, bantah Su Tiao Ing tentang Su Tiao Gi membunuh ayah kandungnya sendiri, Ho Anggong belum mengetahui. Meskipun ia juga seorang jahat tapi setelah mendengar hal itu berdirilah bulu romanya juga. Suhu, jangan dengarkan ocewannya. Lekas bunuh saja dia teriak Su Tiao Gi. Suhu, kau dengar tidak itu? Ia begitu bernapsu untuk lekas-lekas melenyapkan aku supaya rahasianya jangan sampai ketahuan, Su Tiao Ing tetap ngotot. Ho Anggong lebih cenderung dengan kata-kata Su Tiao Ing. Ya, mengapa Su Tiao Gi begitu bernapsu sekali menyuruhnya membunuh adik perempuan itu? Aku tak mau mengeloni siapa-apa karena kalian adalah saudara sekandung sendiri, akhirnya Ho Anggong memberi pernyataan. Cheng Cheng Ji turut berkata juga, aku pun juga tak sengaja hendak melukai Kong Chu, tetapi bangsat itu adalah seorang pemerontak. Adalah karena dia, maka Kong Chu bertengkar dengan baginda, Ho Anggong Tai Su, harap kau bunuh bangsat itu kedua fihat tentu akan puas. Ho Anggong menimbang kata-kata Cheng Cheng Ji itu beralasan juga. Tapi ketika ia hendak turun tangan pada Hiksya, Su Tiao Ing sudah lantas meneriakinya, Su Hu, jangan kena ditipu. Pemuda si Toan ini adalah sutenya. Toa Su Hengnya, Gong Gong Ji, sayang sekali kepadanya. Sebaliknya monyet tua itu sendiri yang berhianat kepada perguruannya, jika kau bunuh orang si Toan itu, berarti kau hanya membantu dan menghimpaskan dendam diri peribadinya monyet tua itu, tetapi resikonya, Gong Gong Ji tentu akan membuat perhitungan padamu. Ho Anggong terkesiap kaget, pikirnya, apakah keterangan itu benar atau salah, yang terang Gong Gong Ji itu tak boleh dimusui. Akhirnya tanpa berkata bah atau bu lagi, padri itu melesat pergi, baru Su Tiao Ing dapat bernapas longgar, sekonyong-konyongun bunjui muncul. Hai, Uh Bunjui, hendak mengapa kau? Jangan lupa, tanganku masih menceka golok, teriak Su Tiao Ing Cheng Cheng Ji tertawa gelak-gelak, Uh Bunjui, itu lihatlah siapa yang berbaring di dalam ranjangnya itu. Burung merpatimu sudah didahului orang Ho. Kiranya adanya Uh Bunjui sampai mengkhianati perguruannya dan mengadakan perebutan Pang Cukai Pang, adalah karena bujukan Su Tiao Ing, Su Tiao Ing hendak menggunakan tesnaga Partai Kek Pang untuk melawan tentara Kerajaan Tong. Sementara Uh Bunjui juga hendak pinjam tenaga nona itu untuk merebut kedudukan Pang Cukai Pang, tapi faktor yang terutama, ialah karena ia tergila-gila akan kecantikan Su Tiao Ing. Memang paras cantik itu sering membikin orang lupa daratan. Kalau tidak masakan Uh Bunjui berani bertindak begitu rupa. Rupanya Cheng Cheng Ji tahu akan isi hati pemuda itu. Sekali berkata ia dapat menusuk perasaan Uh Bunjui terdorong oleh rasa cemburu berkobarlah nafsu membunuh dalam sanubari Uh Bunjui. Kong Cu, aku sekali-kali tak berani melawan kau tapi untuk menjaga nama kehormatamu aku takkan membiarkan kau terpikat oleh bangsat itu, kata Uh Bunjui. Su Tiao Ing mendam peratnya, jangan ngacobe lotak keruan, ennyahlah. Kembali Cheng Cheng Ji tertawa mengejek, Uh Bunjui, apakah kau masih punya setitik pambek lelaki jantan? Dengan metu kepala sendiri kau menyaksikan bangsat itu tidur di pembaringannya masakah kau diam-diam mau ngacir? Uh Bunjui menggerung keras. Dengan mengacungkan tongkatnya, ia berlarian menghampiri ranjang. Kong Cu maafkan aku tak mendengar perintahmu. Aku tetap harus membunuh bangsat ini teriaknya dengan keras. Su Tiao Ing hendak menyabetnya dengan golok, tapi Cheng Cheng Ji tak mau memberi kesempatan. Ia merangsek, nona itu tak sempat mengurusi Uh Bunjui lagi, memang kepandayanya masih terpaut jauh dengan Cheng Cheng Ji. Karena bingung, permainan goloknya pun rancu. Dengan beberapa rangsangan dapatlah Cheng Cheng Ji menghalau nona itu terpisah lebih jauh dari ranjang. Seperti diterangkan di atas, saat itu Hiksia sedang berada dalam keadaan yang kritis, genting, ia tak dapat menangkis serangan Uh Bunjui itu. Biluk, tongkat Uh Bunjui dapat mengenai pundaknya. Hiksia cepat putar tubuhnya sehingga membelakangi Uh Bunjui. Uh Bunjui menghantam untuk yang kedua kalinya, pikirnya hendak hantam pecah kepala Hiksia. Dan anehnya, Hiksia malah gunakan jurus Hao Gim Toao, burung tiong mengangguk, ia sodorkan panggungnya ke belakang des, terdengar bunyi macam rumput dipotong. Punggung Hiksia terpukul tongkat, tapi sementara itu Uh Bunjui rasakan tangannya kesemutan panas, hampir saja tongkatnya terlepas jatuh. Kiranya saat itu sudah lewat agak lama, meskipun jalan darah Cap Ji Ciong Lo di tubuh Hiksia belum tertembus, tapi ia sudah mendapat kembali 6-7 bagian tenaganya. Dengan tenaga itu saja cukup sudah baginya untuk menyengkelit Uh Bunjui. Tapi kuatir usahanya tadi akan gagal seluruhnya, sehingga kemungkinan tubuhnya rusak, maka ia tak mau turun tangan, sekalipun begitu, dengan paksakan diri ia dapat menyalurkan lewakangnya ke arah punggung. Sudah tentu pukulan Uh Bunjui tadi, sedikit pun tak menjadi soal. Sebaliknya ketika mendengar suara gebukan tongkat, hati Sotiao Ing menjadi goncang, ia tahu bahwa bekerjanya obat penawarannya harus menunggu sampai setengah jam, atau sama dengan dua batang depa terbakar habis. Kini kira-kira temponya baru dapat sebatang depa terbakar habis. Ia duga Hiksia tentu belum dapat melawan, jadi kesadarannya tentu berbahaya. Hal itu disebabkan karena ia belum mengetahui sampai di mana kesempurnaan iwekang Hiksia. Tidak demikian dengan Cheng Cheng Ji yang sudah kawakan. Demi mendengar bunyi tongkat itu agak lain, ia sudah menduga jelek. Kejutnya lebih hebat dari Sotiao Ing. Buru-buru ia merangsak Sotiao Ing dengan jurus Pei Bunjiu, Sotiao Ing masih belum banyak pengalamannya bertempur. Saat itu karena memikirkan keselamatan Hiksia, pikirannya menjadi kacau sehingga permainannya pun rancu, golok di tangan kirinya kena ditampar oleh Cheng Cheng Ji sampai terlepas jatuh. Hilangnya satu golok itu, menyebabkan kendurnya permainan Sotiao Ing. Musuh utama bagi Cheng Cheng Ji adalah Hiksia. Selain itu memang ia tak berniat hendak melukai Sotiao Ing dengan kecepatan yang luar biasa, menyelinap dari hadangan Sinona menuju ke muka ranjang. Setelah mendorong Ubunjui ke samping, ia lantas menghantam Hiksia. Tiba-tiba seperti bola, tubuh Hiksia melambung ke atas. Berat, bukan tubuh Hiksia tetapi ranjanglah yang menjadi sasaran hamtaman Cheng Cheng Ji itu hingga remuk. Pokiam Hiksia jatuh ke lantai, sementara pedang Cheng Cheng Ji yang menyusup ke bawah kolong tadi, kini teruruk oleh ranjang, untung tidak seluruhnya karena tangkainya masih kelihatan menonjol di luar. Sotiao Ing memburu datang dengan sebuah tabasan. Cheng Cheng Ji memiliki ilmu thinghang pianki atau dengan anginnya mengetahui senjata. Tanpa menoleh, ia tamparkan tangannya ke belakang untuk menyampok golok Sotiao Ing, sedang tangannya yang lain hendak menyambar pedangnya, Sotiao Ing tanpa memperdulikan jiwanya lagi terus mencecer Cheng Cheng Ji. Ubunjui, lekas rebut pokiam serunya. Pada saat itu Sotiao Ing mengirim tabasan yang keempat. Cheng Cheng Ji sudah berhasil memperoleh pedangnya. Begitu berputar tiba-tiba lantas membacok Sotiao Ing setelah mendapat peringatan dari Cheng Cheng Ji, Ubunjui cepat memungut pokiam Heksia. Girangnya bukan kepalang. Hektometer, sekalipun kau mempunyai ilmu kebal yang sakti, pun tubuhmu itu tetap terdiri dari darah dan daging. Masakan tak mempanditusuk senjata, pikirnya. Ketika mengawasi kemuka dilihatnya tubuh Heksia sudah turun di lantai dan tetap masih duduk bersilah seperti tadi menggeletarkan pedang pusaka, ia segera menusuk, yang diarahnya lah tulang pipah kut di bahu Heksia. Jika kena, Heksia tentu akan menjadi cacat seumur hidup, tapi Heksia cepat miringkan tubuhnya ke samping. Kret, yang kena hanyalah secarik pakaiannya saja, sedang ujung pokiam lalu di atas pundaknya, Heksia gunakan lewekang untuk menyedot. Dengan goyangkan bahu, ia telah menyedot tenaga Ubunjui sampai separoh bagian sehingga anak muda si Ubun itu tak dapat menguasai keseimbangan tubuhnya lagi. Hampir saja ia menyeruduk tubuh Heksia. Ubunjui juga seorang ahli silat. Pada saat itu ia tahu kalau Heksia juga dapat menggunakan ilmu lewekang tinggi. Kejutnya bukan main. Takut kalau dibalas, saking gugupnya ia lantas susuli menghantam, tapi akibatnya malah runyam. Daya membal yang dipancarkan bahu Heksia lebih besar dari tadi. Krek, tongkat tuh Ubunjui kutung menjadi dua. Sedang uh. Ubunjui sendiri terpental mundur sampai beberapa langkah. Untung karena kencang mencekalnya, Pokiam tak sampai jatuh terlepas dari tangannya. Coba ku lihat sampai berapa kali kau mampu menyikir dari serangan pedang ini, ia berteriak keras seraya tusukan ujung Pokiam ke punggung lawan. Lepaskan kedengaran Heksia buka suara. Dengan dua jarinya ia menjepit batang Pokiam itu. Jepitannya itu tepat benar, seolah-olah punggungnya itu seperti bermata saja. Kejut tuh Ubunjui tak terkirakan. Baru ia hendak memutarnya, tahu-tahu dengan kekuatan dua buah jarinya saja, Pokiam sudah berpindah ke tangan yang ngempunya, Heksia. Dan tiba Heksia loncat bangun. Kau sudah keliwat kurang ajar kepadaku. Lihat pedang seru pemuda itu. Ubunjui gunakan separoh utungan tongkatnya tadi sebagai senjata. Tapi dengan mudahnya, dapatlah Heksia memapas tongkatnya lagi hingga hanya ketinggalan sedikit di bagian tangkai yang dicekalnya. Coba Ubunjui tak cepat menarik tangannya, mungkin pergelangan tangannya juga ikut hilang. Ternyata serangan kalap Ubunjui dengan tongkatnya itu, bukannya melukai Heksia sebaliknya malah memberi bantuan besar kepadanya. Seperti diketahui penyaluran lewekang Heksia pada saat itu sedang dalam tingkat genting. Kebetulan Ubunjui mengebuknya, ini ia pergunakan untuk mempercepat pengaliran darahnya. Setelah bagian cap jiciyong lo dapat menyalur, tak perlu menggunakan waktu setengah jam lamanya, tenaganya dengan cepat sudah dapat pulih kembali. Memang ilmu silat itu mempunyai inti keistimewaan yang indah. Kembali pada penuturan setelah tongkat Ubunjui terpapas kutung oleh pokiam Heksia, kejut Ubunjui serasa terbang semangatnya. Saat itu asal Heksia menusuk lagi. Jiwa Uh Bunjui pasti melayang. Tapi tiba-tiba terdengar suara logam jatuh berkerontang di lantai. Kiranya golok di tangan kanan Su Tiao Ing juga kena oleh pedang Cheng Cheng Ji. Saat itu hubungan Su Tiao Ing dengan Heksia bukan lagi sebagai musuh melainkan sebagai sahabat. Sinona terancam bahaya, sudah tentu Heksia tak mau berpeluk tangan mengawasi saja. Dalam pada itu Heksia juga berpendapat bahwa Ubunjui itu adalah anak murid Kepang. Sebaliknya ia tak lancang melanggar hak partai Kepang untuk memberi hukuman. Dengan keputusan itu secepat kilat ia sudah meluncur ke muka Cheng Cheng Ji. Cheng Cheng Ji cepat lancarkan jurus istimewa Liu Xing Kamguat atau bintang jatuh mengejar rembulan. Tiga serangan sekaligus ia balingkan ke kiri untuk menusup jalan darah Pehe Hyat, ke kanan menusup jalan darah Oto Hyat dan ke tengah menusup jalan darah Suan Ki Hyat. Tiga serangan dalam satu jurus itu adalah jurus mematikan yang paling ia andalkan. Hebatnya bukan olah-olah. Melihat Ji Suhengnya sedemikian buasnya marahlah Heksia. Ia berseru nyaring, Cheng Cheng Ji, karena kau begitu keras kepala hendak mengambil jiwaku, jangan sesalkan aku yang tak mau mengakui kau sebagai saudara seperguruan lagi. Mulai saat ini, hubungan kita sebagai Suheng dan Sute putus sampai di sini. Ia lintangkan pokyamnya untuk menutup serangan lawan. Berulang kali terdengar bunyi menering yang memekakkan telinga. Keduanya sama bergerak cepat. Dalam waktu Heksia mengucapkan kata-katanya tadi, kedua pedang mereka sudah beberapa kali saling beradu. Pedang pendek dari emas murni Cheng Cheng Ji, sebenarnya tak kalah dengan pedang pusaka peninggalan keluarga To'an. Tapi tenaganyalah yang kalah dengan bekas sutenya itu. Dalam beberapa benturan senjata itu, kalau Heksia masih tak merasakan apa-apa, adalah Cheng Cheng Ji yang sudah rasakan tangannya panas kesakitan. Pedangnya hampir saja terlepas. Kini Cheng Cheng Ji tak berani adu kekerasan. Ia ganti siasat gunakan kelincahan. Mereka adalah seperguruan. Keduanya saling mengetahui-mengetahui kelemahan dan keunggulan masing. Diam-diam Heksia membatin, dapatku kalahkan dia tapi pun harus melalui seratusan jurus. Musuh berjumlah banyak dan aku sendirian, kalau bala bantuan mereka datang, sukarlah aku untuk loloskan diri. Seketika ia lantas gunakan jurusin liong jip hei atau naga sakti menyusup ke dalam laut. Pokiam diputar naik turun ke kanan-kiri sehingga mau tak mau Cheng Cheng Ji harus mundur. Maaf, aku hendak pergi dulu. Ia melontarkan biat Gong Chi yang untuk menghancurkan jendela dan terus hendak loncat keluar. Hai, apakah aku masih dapat tinggal di sini teriak Su Tiao Ing. Sebenarnya separoh tubuh Heksia sudah menyusup keluar jendela. Tapi begitu mendengar jerit keluhan Sinona tadi, ia segera hentikan tubuhnya. Dengan gaetkan sebelah kakinya ke pinggiran jendela, ia berpaling melongok ke belakang. Dilihatnya Su Tiao Ing pun ternyata mengikuti di belakangnya. Sedang Cheng Cheng Ji sudah tusukan pedangnya ke punggung gadis itu. Bermula Heksia kira kalau Cheng Cheng Ji tentu tak berani membunuh Su Tiao Ing. Tapi apa yang dilihatnya itu, ternyata berlainan. Cheng Cheng Ji benar-benar tak mau kasih ampun lagi. Terkilas dalam pikiran Heksia. Ya, benarlah seorang lelaki harus menarik garis tajam antara budi dan dendam. Gadis ini meskipun belum tentu seorang baik, tapi ia telah melepas budi menolong jiwaku. Masakan aku takkan memperdulikannya. Persatuan gerak tubuh Heksia dengan pedangnya telah mencapai suatu tingkat yang dapat digerakkan menurut sekehendak hatinya. Setelah sebelah kakinya dikaitkan pada ujung jendela, ia segera ayunkan tubuhnya ke muka. Tangan kirinya menarik Su Tiao Ing, tangan kanannya menusuk pada Cheng Cheng Ji. Pedang pusaka Toan Heksia itu lebih dari setengah meter panjangnya. Sedangkan pedang Cheng Cheng Ji hanya sembilan inci jadi pokiam Heksia lebih panjang hampir setengah meter. Dengan keuntungan itu, meskipun Heksia bergelantungan pada jendela, namun berhasil juga ia menghalangi Cheng Cheng Ji. Tapi kerugiannya karena bergelantungan itu, tenaganya kalah dengan Cheng Cheng Ji. Begitu kedua pedang berbenturan, tergetarlah tubuh Heksia mau jatuh. Tapi dengan cepat ia lengkungkan tubuhnya ke bawah untuk menyambar tubuh Su Tiao Ing terus di bawah loncat keluar. Gerakan Heksia itu termasuk ilmu Gin Cheng yang hebat. Sebenarnya sudah dari tadi, barisan busu, pengawal, Su Tiao Gi datang dalam jumlah besar. Tapi karena mereka tak mendapat perintah Su Tiao Gi, apalagi karena di dalam sudah ada Cheng Cheng Ji, mereka anggap belum perlu turun tangan. Mereka tidak masuk ke dalam kamar Su Tiao Ing dan hanya menunggu di luar saja. Saat itu demi melihat Heksia lolos keluar dan Su Tiao Gi pun sudah memberi perintah untuk membunuh, maka menyerbulah mereka. Ketika Heksia masih melayang di udara, puluhan tombak dan pedang serentak sudah menyambutnya. Heksia berseru keras sembari mainkan pedangnya dalam jurusia keen pethang atau malam menyerang delapan penjuru. Tering, tering, terdengar suara mendering susul-menyusul. Sembari melayang turun Heksia sudah memapasi kutung senjata kawanan busu itu. Kala itu Cheng Cheng Ji pun sudah mengejar loncat dari jendela. Melihat itu Heksia segera berikan pokiamnya kepada Su Tiao Ing. Nona Su, ambillah pedangku ini. Kau buka jalan keluar dan biarlah aku yang menahan mereka. Su Tiao Ing menerima pokiam itu dengan rasa kejut dan girang. Benar juga dalam lain kejap saja, Cheng Cheng Ji sudah menyerang dengan pedangnya. Begitu merasa belakang kepalanya ada angin menyambar, tiba-tiba Heksia balikan tangannya dan gunakan sebuah jari untuk menutup telapak tangan Cheng Cheng Ji. Kejut Cheng Cheng Ji tak terkira, pikirnya, Su Hu ternyata berat sebelah. Tutupkan jari Kiu Kiong Sin Chi itu daulu Su Hu tidak mau mengajarkan kepadaku. Tetapi telah memberikan kepada anak itu. Di tengah telapak tangan terdapat sebuah jalan darah yang disebut Loh Tiong Hiat, merupakan salah satu bagian yang mematikan orang. Saking gugupnya, Cheng Cheng Ji cepat-cepat ganti gerakannya. Pedangnya dibabatkan ke samping tubuh Heksia untuk menusuk bagian bawah iga Heksia. Tapi saat itu Heksia sudah mendapat kesempatan untuk putar tubuh menghadapi lawan. Dalam pada itu ia berbareng hantamkan kedua tangannya. Yang satu untuk menghantam pedang Cheng Ji, yang satunya untuk memukul lutut Cheng Cheng Ji. Pukulan yang dilancarkan secara tiba dan pada jarak begitu dekat, membuat Cheng Cheng Ji tak sempat lagi menghindar. Ia terpelanting jatuh, pedangnya pun mencelat ke udara. Heksia sambar tubuh busu itu, sementara dalam detik-detik itu juga Heksia sudah menyingkir ke samping. Melihat Heksia dan Cheng Cheng Ji bertempur begitu seru, kawanan busu itu berteriak-teriak sembari berpencaran keempat penjuru. Tak berani lagi mereka mengganggu Heksia. Heksia hanya dengan tangan kosong, Cheng Cheng Ji gunakan pedang. Untuk itu Heksia hanya andalkan. Kelincahan dan ilmu tutukan jari sakti Kyukong Shin Chi. Mereka bertempur dengan rapat. Sembari melawan, Heksia terus main mundur. Suti Oing yang mencekal pedang pusaka, kini menjadi garang. Para kawanan busu yang biasanya amat garang, saat itu pun tak berani menfalangi Suti Oing. Tengah Suti Oing kegirangan sekonyong ada sebatang tombak tengah meluncur ke arahnya. Ia cepat tabaskan pokiam, tering, sinar api terpencar dan batang tombak itu tergurat melewat, tapi tidak putus. Sebaliknya Suti Oing merasa tangannya sakit kesemutan sekali hingga hampir tak kuat mencekal pedangnya lagi. Berpaling ke belakang ia melihat seorang bertubuh tinggi besar, tingginya sampai dua meteran, mukanya hitam seperti pantat kuali, matanya besar rambutnya bercakap bunga. Dari dandanannya yang aweh itu, ia benar-benar menyerupai Heksetsin atau malaikat maut hitam. Orang itulah yang menghadang Suti Oing sembelari ketawa meringis, Suti Oing terkejut dan diam-diam mengeluh. Kiranya orang itu adalah putra dari Raja Peribumi Sukuki namanya Comulun. Sejak Suti Oing tiba di daerah situ, Comulun itu mengandung maksud tak baik terhadap Suti Oing. Acap kali ia mengikuti ona itu, Suti Oing benci kepadanya, tapi karena hendak menggunakan tenaga ayah dan anak itu, terpaksa ia kekang kemarahannya. Comulun memiliki tenaga pembawaan yang kuat sekali. Dengan tangan kosong ia dapat memukul mati harimau. Tombaknya itu beratnya 52 kati. Dimainkannya kekuatannya sama dengan puluhan orang. Tusukannya tadi hanya menggunakan dua-tiga bagian tenaganya saja, coba tidak Suti Oing sudah wancur. Yan Khan, Raja Yan, adikmu cantik benar, sayang kalau dibunuh, lebih baik kasih aku saja, serunya kepada Suti Ogi. Bunuh dulu bangsat itu baru nanti ku serahkan ia padamu, sahut Suti Ogi. Apanya yang sukar teriak pangeran itu. Ia terus angkat tombaknya hendak menyerang Heksya, tapi kuatir Suti Oing akan merat lolos. Ia lantas bersuara, hai buanglah pokiamu itu dan ikut aku saja, engkomu sudah meluluskan. Tak mampu memapas kutung tombak si raksasa dan tak dapat menerobos hadapannya, Suti Oing tak dapat berbuat apa-apa. Dalam keadaan berbahaya timbul akalnya pura-pura ia lantas tertawa kepada comulun. Girang si raksasa bukan main, serunya, orang cantik apakah kau meluluskan. Sahut Suti Oing, yang kupuja adalah, kaum pahlawan gagah perkasa. Asal kau dapat menangkan dia, ia menunjuk Heksya mau aku menikah padamu. Benarkah kau tak lari comulun menegas? Tak nanti aku melarikan diri tapi kau harus bertanding satu lawan satu. Jika menang barulah kau kuanggap gagah perkasa seru Suti Oing si raksasa ngangakan mulutnya yang besar dan tertawa, sudah tentu begitu, mengapa aku harus minta bantuan orang? Dan masih ada sebuah lagi. Kau harus halau monyet tua itu, jika monyet tua itu sampat melukai aku, bagaimana nanti? Comulun berseru keras, kau adalah orangku siapa yang berani mengganggu selembar rambutmu saja, tentu akanku bunuhnya. Dengan mainkan tombak besinya, benar juga comulun lantas menghampiri Heksya, teriaknya dengan suara. Menggeledek, hai monyet tua, menyingkirlah. Biar ku tempur budak ini. Yang disebut monyet tua ini adalah Cheng Cheng Ji, sudah tentu diri Cheng Cheng Ji tidak terima dihina begitu, sahuknya dengan tertawa mengejek, Siaoya, jangan termakan tipunya, Suti Oing. Budak ini lihai sekali. Comulun menganggap dirinya itu tiada yang melawan di dunia ini. Mendengar ejekan Cheng Cheng Ji marahnya bukan main. Bagaimana lihainya? Apakah lebih lihai dari singa? Apakah lebih buas dari harimau? Kau sendirilah yang tak berguna, tak mampu mengalahkannya lalu memuji mujahnya setinggi langit. Saking marahnya ubun-ubun kepala Cheng Cheng Ji sampai keluar asap. Sebenarnya ia tak mau menyingkir, tapi demi hasil pertempurannya dengan Heksya tadi berimbang saja, jika comulun si raksasa limbung itu benar-benar akan menombaknya, tentu akan berbahaya sekali. Akhirnya terpaksa ia kendalikan kemarahannya dan tertawa dingin. Bagus-bagus, kau benar-benar tak tahu gelagat. Karena kau hendak maju mengantarkan jiwa silahkan majulah. Comulun membentak keras, monyetua kau berani menghina aku? Tunggu setelah ku selesaikan budak ini, tentu ku bikin perhitungan padamu. Cheng Cheng Ji tertawa ejek dan mengundurkan diri. Maju dua langkah, comulun lantas putar tombaknya sehingga menimbulkan lingkaran sinar. Serunya kepada Heksya, kau minta senjata apa, biarku suruh orang mengambilkan agar kau jangan mati penasaran. Ia yakin tentu dapat menang. Sengaja ia pamerkan kegagahannya di hadapan Sutiaoing menandakan bahwa ia tak mau membunuh orang yang tak bersenjata. Heksya tak ada waktu meladeni orang limbung itu, barbareng mulutnya berseru, aku minta tombakmu ini, lepaslah tangannya pun sudah secepat kilat menyambar ujung tombak orang. Hai, budak ini kuat sekali teriak comulun dengan kaget. Ia gunakan kedua tangannya untuk memegang kencang-kencang tangkai tombaknya. Heksya menariknya, tapi tak berhasil merebut dari tangan raksasa itu. Kau tak mau melepaskan hektometer, kau sendiri yang minta sakit teriak Heksya yang lantas hantamkan tangan kirinya ke arah batang tombak. Tar, seperti bunyi halilintar menyambar memecahkan telinga, seketika comulun rasakan seperti ada arus tenaga menyalur lewat batang tombaknya terus menghantam kedadanya, Darahnya serasa bergolak dan gedebuk, ia jatuh terbalik dengan kaki di atas, sudah tentu tombaknya berbalik ke tangan Heksya. Kiranya Heksya menggunakan pukulan lewakang keklui choan keng. Ia salurkan lewakang melalui batang tombak terus menghantam tubuh lawan. Betapapun kuatnya tenaga comulun ini, tapi mana kuat menahan gelombang lewakang yang memancar sedemikian kuatnya. Sekonyong-konyong terdengar dua kali deru angin menyambar dari kanan kiri Heksya. Cheng Cheng Ji dan Mati Yang Lo dari partai Kepang telah serempak menyerang Heksya. Selagi Heksya merebut tombak dan belum sempat menggunakannya, terus diserangnya saja. Memang tombak itu senjata yang sukar untuk digunakan bertempur secara rapat. Tapi ilmu ginkang Heksya itu sudah mencapai tingkat yang sedemikian rupa. Begitu merasa ada angin menyambar dari belakang. Ia dapat lemparkan tombaknya ke udara kemudian ia anjot tubuhnya untuk melambung sambil menyambar tombak. Ia melayang turun tiga tombak jauhnya. Kini ia mempunyai jarak yang lapang dengan Cheng Cheng Ji dan Mati Yang Lo. Dengan tangkasnya mulailah ia kembangkan permainan tombak. Terang, tangan Mati Yang Lo terasa kesemutan karena tongkatnya kena dihantam putus oleh tombak Heksya. Tiang Lo itu lekas-lekas mundur. Seperti telah diterangkan di atas, tombak itu berat tayah tujuh puluh dua kati. Pedang Cheng Cheng Ji pun tak mampu memapas kuntung, Heksya mainkan tombaknya sedemikian rupa ibarat percikan air tak dapat menerobos masuk. Dalam keadaan begitu, Cheng Cheng Ji tak berdaya untuk merangseknya. Chomulung pun membawa pengawal sebanyak lima puluh orang. Pengawalnya disebut Pasukan Feng Pei Chiu atau Pasukan Peris Airotan. Sebenarnya saat itu mereka sudah pecah diri berjajar menjadi formasi kipas, untuk menghadang jangan sampai Su Tiao Ying lolos. Begitu Chomulung terbanting ke tanah, Su Tiao Ying tertawa mengejek, itu lihat, Tiao Ongya kalian sudah menang, aku sekarang hendak pergi. Anak huah Feng Pei Chiu itu masing-masing memegang golok dan peris airotan, perisai itu dapat menahan bacokan senjata tajam. Benar pokyam si Tiao Ying dapat menghancurkan perisai mereka tapi jumlah mereka banyak, satu hancur dan maju, dan demikianlah seterusnya. Lima puluh anak buah pasukan Feng Pei Chiu itu seperti kumbang mengetpung Su Tiao Ying dan delapan penjuru. Kepungan mereka itu makin lama makin rapat. Sukarlah bagi Su Tiao Ying untuk menerobos keluar. Hiksi tak mau mengorban banyak jiwa. Tiba-tiba ia putar tombaknya dan menggembor keras. Tusukannya tombak itu pada sebuah tiang batu. Krek, bum, pecahlah batu berhamburan kemana-mana dan pilar batu itu telah kena, kena tertusuk sampai berlobang. Setelah itu ia putar tombaknya sampai seperti kitiran dan berseru nyaring, siapa yang menghalang tentu mati, yang menyingkir akan hidup. Coba saja kalian tanya pada diri kalian sendiri. Apakah kepala kalian itu lebih keras dari pilar batu ini? Kelima puluh anak buah Fing Pei Tio itu sebenarnya bangsa jagoan yang buas dan tak takut mati. Tapi demi melihat Hiasya menyerbu dengan tombaknya, pecahlah nyali mereka. Dengan berteriak-teriak keras, mereka sama lari tunggang langgang keempat jurusan. Sebetulnya mereka itu bukan takut mati melainkan ketakutan melihat keperkasaan Hiksya yang mengamuk seperti banteng ketaton itu. Melihat tak dapat merintangi lagi, berserulah Suti Yogi memanggil adiknya, Moai Moai, apakah kau sungguh-sungguh hendak melarikan diri bersama bangsat kecil-kecil itu? Suti Yogi tertawa mengejek, Ho, jadi kau masih menganggap aku sebagai adik? Sejak saat ini, hubungan kita sebagai kakak adik putuslah. Saat itu dengan sudah ganti toya, tongkat, baru. Uhbun Jui menerobos maju dan berseru, Nonasu, jika siang-siang tahu akan kejadian begini, mengapa dulu kita berjerip payah? Dengan tawar Suti Yogi menjawab, Kebaikanmu tetap kuingat. Kini aku telah mengambil ketetapan untuk tinggalkan tempat ini. Siapapun tak dapat menghalangi aku. Habis berkata, Suti Yogi lantas menabas. Uhbun Jui berteriak, lalu ngacir pergi. Dengan bersenjata tombak panjang yang ampuh itu, Dapatlah Hiksia dalam waktu yang singkat membuka jalan lolos. Ia terus menerjang ke pintu besar, Suti Yogi perintahkan pasukan panahnya untuk mengejar dan lepaskan anak panah, Cheng Cheng Ji pun ikut memburu. Bagaikan kawanan belalang ribuan batang panah segera menghujani Hiksia dan Suti Yogi, Hiksia tetap putar tombaknya sedemikian gencarnya untuk melindungi Suti Yogi di dalam membuka jalan lari itu. Tiba-tiba di antara hujan anak panah itu tampak ada sekumpulan sinar perak bergemerlapan, pada lain kejap sekonyong-konyong Suti Yogi. In berteriak mengaduh, Jelaka aku terkena senjata rahasia. Cheng Cheng Ji tertawa gelak-gelak. Kiranya ialah yang melepaskan jarum rahasia BWOacam itu. Timpukannya itu dapat mencapai jarak tiga tombak lebih. Yang hebat lagi, jarum rahasia itu tak mengeluarkan suara sama sekali. Jarum itu susah dijaganya. Hiksia gunakan kecekatan tangannya untuk menyambuti. Sepuluh batang anak panah. Kemudian dengan gunakan ilmu timpukan Tianli Semhoa atau Bida dari menabur bunga, ia timpukan anak panah itu ke arah Cheng Cheng Ji. Karena luakangnya yang tinggi, maka timpukannya itu tak kalah lihainya dengan kekuatan busur. Anak panah yang ditimpukan itu mendengung di udara. Cheng Cheng Ji tak berani menyambarnya, buru-buru dia putar pedang untuk melindungi diri sembari menyingkir ke samping. Leput mendapat sasara Cheng Cheng Ji, anak panah itu telah mengganyang beberapa orang anggota pasukan panah. Pasukan panah itu tak berani merangsek dekat-dekat lagi. Di bagian mana yang terluka tanya Hiksia. Celaka, yang terluka pada bagian ujung kaki, sahut Su Tiao Ing ia beringsut, larinya susah sekali. Sejenak Hiksia mengerutkan alis terus memimpinnya diajak berlari. Tiba-tiba di muka kembali ada sepasukan berkuda menyerbu datang. Ong Chi Yang Kun, apakah kau hendak membuat susah padaku? Su Tiao Ing menegur opsir pemimpin pasukan itu. Ah, aku tak berani mengganggu Kong Chu, harap Kong Chu menyingkir, aku hanya akan membunuh maling kecil-kecil itu, sahut opsir itu. Dan pada waktu dia berkata itu, dengan menunggang kuda yang tegar, ia sudah menerjang Hiksia dengan tumbaknya. Chi Yang Kun atau jenderal orang Xiong itu mahir dalam permainan Pat Cho Aun, tombak delapan ular. Di antara orang sebawahan Su Tiao Gi, ia termasuk seorang opsir yang gagah perkasa. Tapi apalah cur, berhadapan dengan Hiksia, benar-benar ia ketemu dengan batunya. Bagus-bagus seru Hiksia sembari tusukan tombaknya. Tusukan itu berhasil dapat menyengkelit jatuh opsir itu. Kuda opsir itu sudah banyak kali dipakai dalam pertempuran, tuannya jatuh, binatang itu tetap menyerbu ke muka untuk meloloskan diri. Tapi dengan tangkas, Hiksia cepat menguasainya, karena Su Tiao Ing terluka dan waktunya kelewatan mendesaknya, dan apa boleh buat pada waktu itu Hiksia segera boncengkan nona itu di atas kuda. Pasukan berkuda itu datangnya seperti air bah. Hiksia menghadapi mereka dengan sebuah taktik. Ia tak mau mengarah penunggang, tetapi mengincar kuda tunggangannya. Dalam beberapa kejap saja, ia sudah berhasil melukai belasan ekor kuda. Karena terluka, kuda itu menjadi binal dan lari mencongklang keras. Kepanikan mereka itu telah menyebabkan pasukan kawannya yang berada di belakang, menjadi terhalang. Su Tiao Ing dengan sebelah tangannya mendekat pinggang Hiksia, sedang sebelah tangannya lagi memutar potiam untuk melindungi anak muda itu dari serangan anak panah dari kedua jurusan, kanan kirinya. Tiba-tiba dari kalangan anak buah pasukan berkuda itu timbul hiruk pikuk yang menggemparkan. Ketika Hiksia berpaling, dilihatnya ada asap api mengepul ke atas. Hiksia girang-girang terkejut, pikirnya, tepat sekali datangnya api itu bagiku. Tapi entah siapa yang gamdiam membantu aku itu. Pertama, karena pasukan berkuda pasukan pemanah itu sudah gentar melihat kegagahan Hiksia. Kedua kalinya, mereka kaget melihat di markas besarnya timbul bahaya. Kebakaran. Tanpa banyak pikir lagi, mereka tinggalkan pengejarannya kepada Hiksia, terus memburu ke arah kebakaran. Kini lepaslah Hiksia dari kepungan. Ia congkelangkan kudanya pesat-pesat. Ada belasan anak buah Suti Ogi yang masih berusaha untuk mengejarnya, tapi mereka itu dapat dihalau taburan anak panah Hiksia. Yang masih mengejar, kini tinggal Cheng Cheng Ji seorang. Sebenarnya dengan ginkang yang dipunyai itu, dalam batas jarak 10 li, dapatlah Cheng Cheng Ji mencanda larinya kuda. Tapi karena ia hanya sendirian saja, nyalinya menjadi kecil-kecil juga. Setelah kejar beberapa saat, waktu mengetahui belakang tiada seorang kawan lagi timbulah kekhawatiran Cheng Cheng Ji, kalau-kalau Hiksia akan balik dan menyerangnya. Terpaksa ia pun putar langkahnya lari balik. Selolosnya Hiksia dari bahaya itu, diam-diam ia malah mengeluh dalam hati, kalau nona ini tak terluka itulah mudah. Aku bisa berpisah dengannya. Tak memperdulikan lagi, sebenarnya juga tak mengapa. Tapi sekarang ia terluka. Karena membelah diriku, ia sampai putuskan hubungannya dengan mengkohnya. Bagaimana aku tega tak menghiraukannya lagi? Waktu masih bertempur, tadi Sotio Ing tak merasa kesakitan. Tapi kini setelah lolos dari bahaya, ia mulai mengerang kesakitan, dan untuk melonggarkan nyeri sakitnya ini, ia peluk pinggang si anak muda erat-erat. Hiksia kerutkan alis dan menanya, bagaimana apakah kau merasa sakit sekali? Ku merasa jarum itu seperti bergerak ke atas, makin lama makin menyusup lebih dalam jawab Sotio Ing. Hiksia terkesiap kaget. Memang ia tahu bagaimana kepandaian bekas suhengnya itu. Pikirnya, jika tak dicabut, dalam tujuh hari jarum itu tentu dapat menyerang ke jantung. Pada waktu itu, tiada obatnya lagi. Sekalipun tidak kena jantung dan hanya menyusup ke dalam jalan darah saja, juga akan menyebabkan infalit. A.I., taknya na ceng-ceng ji itu sedemikian ganasnya, terhadap nonasu, ia juga gunakan jarum rahasia. Penderitaan Sotio Ing makin menyebabkan Hiksia tak dapat meninggalkannya. Katanya, kau tahan dulu sebentar, biar ku cari tempat untuk mengobatilu kamu itu. Ia lari sampai dua puluhan li, mendaki sebuah gunung. Di situ ia berhenti dan bantu Sotio Ing turun dari kuda. Mereka masuk ke dalam sebuah hutan. Maaf, aku telah membuat capek kau, kata Sotio Ing kau telah menolong aku, seharusnya aku membalas. Menolongmu aku tak berterima kasih kepadamu dan kau pun tak usah berterima kasih kepadaku, jawab Hiksia. Sotio Ing tertawa. Rupanya kau berniat hendak tinggalkan aku, maka sekarang kau berusaha mengobati lukaku. Jangan takut, sekalipun nanti aku tak punya saudara siapa apalagi, tak nanti aku membayangi kau. Apalagi kau punya ginkang hebat, setiap waktu kau tinggalkan aku, masa aku dapat mengejarmu lagi? Hiksia termekmek dengan kata-kata si Nona yang membukai si hatinya itu. Merahkah mukanya? Sampai sekian lama baru dapat bersuara lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Seorang lelaki harus dapat membedakan budi dan dendam. Aku tak suka menerima budi kebaikan orang. Sotio Ing menjawab dengan sungguh-sungguh, mana aku telah melepas budi padamu. Karena aku tak berbaik, maka sampai hampir mencelakai dirimu. Kau ku beri obat penawar, itu sudah selayaknya. Cukup asal kau tak membenci aku lagi, aku sudah merasa berterima kasih tak terhingga. Hiksia putuskan pembicaraan. Perkara lama, jangan ungkit lagi. Sekarang harap kau duduk bersandar pada pohon ini. Kau merasa jarum itu menyusup ke bagian mana? Sotio Ing julurkan kaki kanannya, sepertinya menyusup sampai di betis, di sebelah jalan darah Sam Kuat Hiat. Hiksia bersangsi sebentar lalu berkata, Nona, maafkan kekurang ajarku. Tiba-tiba ia pegang ujung kaki Sotio Ing terus melepaskan sepatunya. Akan ku ambil jarum di kakimu itu, sahut Hiksia. Sotio Ing menghela nafas lalu tertawa cekikikan, Ayi, kau ini memang, omong saja tak jelas. Kalau tadi-tadi mengatakan begitu kan aku tak sampai kaget dan tak perlu kau menyebut-nyebut soal kurang ajar atau tidak. Kau tahankan ya sakitnya. Hendak ku cabut keluar jarum itu, kata Hiksia. Ia menutup jalan darah Sam Kuat Hiat di betis Sinona, kemudian mencekal kencang ujung kakinya. Diam-diam ia kerahkan luekangnya. Serang kumarus luekang menyalur dan mendorong jarum itu keluar. Begitu ujung jarum menonjol, terus dipijat Hiksia. Saking sakitnya Sotio Ing sampai mandi keringat dan tubuhnya pun gemetar. Tanpa terasa, karena menahan kesakitan itu, Sotio Ing menyandar pada tubuh Hiksia. Ketika melirik, didapati kedua belah pipik Hiksia merah padam nafasnya memburu. Memang sebesar itu, belum pernah Hiksia berjajar rapat dengan seorang gadis. Meskipun saat itu untuk keperluan pengobatan, namun karena menyentuh kaki seorang gadis yang harum baunya mau tak mau jantung Hiksia berdebar keras. Sebaliknya Sotio Ing dan dia merasa girang. Kiranya anak muda ini lebih kemaluan dari aku. Dalam derita kesakitannya itu, Sotio Ing merasa bahagia. Bahkan ia malah mengharap kesakitannya itu bisa panjang waktunya. Dengan iwekang yang liahai dalam sekejap saja dapatlah Hiksia menekan jarum itu turun ke telapak kaki Sotio Ing. Begitu ujungnya menonjol keluar, Hiksia gunakan dua buah jari untuk menariknya. Aduh, Sotio Ing menjerit kesakitan, tapi jarum itu sudah dapat dikeluarkan Hiksia, setelah itu Hiksia lalu melumuri obat. Sotio Ing bersandar pada pohon dengan napas tersengal-sengal, sedangkan Hiksia juga mandi keringat kala itu hari sudah gelap, di celah gunung Seng Dewi malam sudah mulai mengintip. Aduh, mengapa tenagaku tak ada sama sekali? Kau bagaimana, apa sekarang mau pergi seru Sotio Ing? Beristirahat dulu di sini sebentar, aku hendak mencari makanan. Lukamu sudah sembuh. Penagamu lemas, Tentu kau lapar, kata Hiksia, ia sendiri hanya memakan semangkuk bubur pagi tadi. Dalam pertempuran tadi ia sudah gunakan tenaga tidak sedikit. Kemudian mencabut jarum di kaki Sotio Ing, ini membuatnya merasa lapar juga. Benar di hutan situ banyak binatangnya, tapi di waktu malam hari sukar untuk mencarinya. Apalagi Hiksia tak punya pengalaman berburu dengan susah payah. Akhirnya ia hanya dapat menangkap dua ekor kelinci hutan saja. Dilihatnya Sotio Ing sudah membuat api dan menyambutnya dengan senyum tertawa, ku kira kau tak balik lagi. Hektometer, jika bukan karena tenagamu masih belum pulih, aku tentu sudah pergi, demikian Hiksia membatin. Tapi Sotio Ing rupanya tahu apa yang dibatin anak muda itu, serunya tertawa. Di dunia tiada perjamuan yang tiada berakhir. Biarlah ku rangkai bunga untuk dipersembahkan hut. Baiklah ku persiapkan hidangan selaku perjamuan perpisahan kita. Ia menyambut kedua ekor kelinci itu, menambahi pula unggun api lalu mulai membakar kelinci itu. Ditingkah oleh cahaya api, wajah nona itu tampak kemerah merahan, suatu warna yang makin menambah kecantikan wajahnya. Hati Hiksia berdebar-debar, pikirnya, jika sehabis makan lantas ku tinggalkan, apakah tidak keliwat menyolok? Seorang gadis yang lukanya masih belum sembuh, berada seorang diri di tengah hutan belantara, apakah tidak berbahaya? Jangan kata engkohnya akan mengirim orang untuk mencarinya, sedang kalau sampai berjumpa dengan binatang buah saja, apakah jiwanya tak terancam nanti? Ai, tetapi, tetapi, apakah malam ini aku harus menemaninya di sini? Rembulan makin naik tinggi. Sinarnya menerobos di sela daun pohor, yang rindang membawakan suatu suasana yang rawan. Angin malam berembus mengantar bau bunga hutan yang wangi. Keindahan suasana malam kala itu diperkaya dengan hadiria seorang gadis jelita. Pikiran Hiksia melayang. Tiba-tiba ia teringat akan diriak BWE. Pada malam. Yang sedemikian indahnya inilah ia bertemu dengan nona itu. Di taman bunga gedung Sikel, untuk pertama kali ia berjumpa dengan calon istrinya itu. Ah, waktu perjumpaan kita diramai-ramaikan dengan pertengkaran. Dan ia malah memakimu sebagai pencuri. Tapi aku sendiri juga tidak baik. Karena sikapku kepadanya juga jelas mengecek. Lain adegan terbayang lagi dalam lamunan Hiksia. Adegan yang terjadi pada lain malam, yaitu adegan di taman bunga Tokkou. Seorang diri ia mondar-mandir di taman bunga, menunggu kedatangan Tokkou. Teringat sampai di sini, hati Hiksia merasa pilu buru-buru. Ia putuskan lamunannya itu dan tak mau lagi ia melamun yang tidak-tidak. Didahului dengan pecahnya Seng mulut karena tertawa, berserulah Su Tiau Ing, apa yang kau pikirkan? Kau tampak asik sekali. Ini sate kelinci sudah matang. Hiksia gelagapan, tiba-tiba teringat olehnya, pada malam dua bulan yang lalu aku berjumpa empat metu dengan Su Ya BWE. Tak nyana kalau dalam ini juga menghadap keadaan seperti itu. Sayangnya meskipun ia juga si Su, tapi bukan Su Ya BWE ah, janganlah mengingat dia lagi. Ia, Ya BWE, sudah mendapat orang di penujuinya. Tersipu-sipu Hiksia menyambut kelinci bakar itu. Karena tak hati-hati, tangannya terbentur dengan ranting yang dimasukkan ke dalam api oleh Su Tiau Ing tadi buru-buru ia tarik pulang tangannya. I, bagaimana kau ini? Apakah yang kau pikirkan Su Tiau Ing tertawa? Cepat Hiksia berkesiap sungguh-sungguh dan bertanya, aku hendak menanya suatu hal padamu. Apa itu hingga kau harus merenungkan sekian lama? Tanya Su Tiau Ing ia menatap pemuda itu tajam. Hiksia batuk sebentar baru berkata, kau sudah tinggalkan sarang kaum pemerontak. Sebenarnya aku takkan mengungkit peristiwa lama lagi. Tetapi urusan ini tak dapat terlepas dari itu. Su Tiau Ing tersirat hatinya pikirnya, ia memandang kerajaan Taian sebagai sarang pemerontak. Ia sendiri juga bangsa penyamun. Mengapa begitu memandang rendah pada kaum pemerontak? Apalagi keluarga ku itu bukan bangsa pemerontak biasa. Kalau berhasil tentu menjadi raja, kalau gagal menjadi perampok. Masakah hal ini saja ia tak mengerti? Ia paksakan bersenyum dan bertanya, bilanglah tentang hal apa. Cui kau pangcu dari Kei Pang apakah masih kalian tawan? Tanya Hiksia. Oh, kiranya tentang hal itu. Jangan khawatir, bukankah tadi kau melihat di markas engkohku itu terbit kebakaran? Su Tiau Ing balas bertanya. Ha? Jadi kau tahu siapa yang melepas api itu? Apakah hubungan api itu dengan Ciu Pangcu? Tanda seru-seru Hiksia. Su Tiau Ing tertawa, kau begini pintarnya, masa tak dapat menerka? Api itu aku yang melepaskannya. Tempat yang terbakar itu adalah kamar Ciu Pangcu. Apa? Kau yang membakar? Apakah kau mempunyai ilmu Hun Sin Huat? Membagi diri Hiksia berseru kaget. Su Tiau Ing menertawainya apakah masih belum jelas? Benar aku tak punya ilmu Hun Sin Huat, tapi aku punya budak kepercayaan, Sinona masih tetap tertawa. Lama sudah ku duga, lambat atau cepat, engkohku itu tentu bentrok dengan aku. Karena itu siang-siang telah ku pesan orang-orang bila terjadi apa-apa harus lekas menyulut api. Pertama, agar Ciu Pangcu jangan sampai jatuh ke tangan engkohku. Kedua, juga menguntungkan kita untuk lolos. Masihkah kau tak mengerti? Kalau begitu Ciu Pangcu juga sudah lolos. Sudah tentu. Memang sebenarnya aku tak berferniat membunuhnya, dengan susah payah kutawannya, masakan lantas gampang mau membakarnya mati sahwi su Tiau Ing Hiksia seperti terlepas dari tindihan batu. Namun ia masih belum yakin, pikirnya, agaknya Nonasu ini menjadi otak dari engkohnya di dalam merencanakan sesuatu. Merancang tipu siasat, rupanya ia pandai sekali. Menawan Ciu Pangcu itu, tentu juga ia yang mengatur. Tak terluput diriku yang ditawan dan dijadikan orang perantara untuk menyampaikan maksudnya kepada Tia Toako tentu juga buah pikirannya. Tapi mengapa mendadak sonta ia merubah haluan, melepaskan Ciu Pangcu dan putuskan hubungan dengan engkohnya. Apakah kesemuanya itu untuk diriku semete-mete? Su Tiau Ing tertawa, pertanyaanmu telah ku jawab, Ciu Pangcu tak binasa. Seharusnya kau tak usah gelisah tapi mengapa kau masih memikirkan apa-apa lagi? Apakah kau tak menyesal putuskan hubungan dengan engkohmu? Tanya Hiksia. Su Tiau Ing tertawa menyahut, aku sebenarnya berlainan ibu dengan dia dan ia telah berbuat hianat membunuh ayah kami dan telah menyebabkan ibuku meninggal karena marah. Coba kau pikirkan, apakah aku masih dapat menganggapnya sebagai engkoh lagi? Kalau begitu, sebenarnya kau sudah lama benci kepadanya. Tetapi mengapa, mengapa? Kau hendak menanyakan mengapa sebelum melarikan diri aku mau membantu engkohku itu, bukan Tiau Ing menegas. Sebenarnya aku tak suka mengangkat urusanmu yang lama. Jika kau tak suka menerangkannya ya sudahlah. Su Tiau Ing tertawa, ku tahu kau ini seorang anak lelaki yang kasar. Siapanya nak agaknya kau juga mengerti soal etiket, kata Susila. Padahal sekalipun tak ku tanyakan, aku tentu akan memberitahukan padamu juga. Apakah kau kira aku tulus ikhas membantu engkohku? Hanya karena belum tiba saatnya, aku belum dapat melakukan pembalasan padanya. Kekuasaan engkohku lebih besar, anak buahnya lebih banyak dari anak buahku, dari itu aku tak dapat sembarangan bergebrak. Kini teranglah Heksia, katanya, kiranya kau memperalat Tuh Bunjui karena hendak memakai tenaga kaum Kepang untuk menghantam engkohmu. Sebenarnya Heksia masih menahan sebuah pertanyaan lagi, yakni, kau bersikap begitu. Juga kepadaku, apakah bukan serupa maksud tindakanmu terhadap Tuh Bunjui? Dengan tegas Su Tiau Ing menjawab, benar, jika tak bermaksud menggunakan tenaga kaum Kepang masakan aku sudi berkenalan dengan Tuh Bunjui. Sayang meskipun telah kugunakan bermacam jalan, namun ia tetap gagal menjadi pangcu. Dingin-dingin Heksia berkata, akulah yang merusak usahamu itu, kala itu jika aku tak muncul melawan kalian, kemungkinan besar U Bunjui tentu sudah menjadi pangcu. Su Tiau Ing tertawa lebar. Memang kala itu aku benci benar-benar padamu, tapi kemudian tidak lagi telah kunilai, meskipun U Bunjui itu memiliki sedikit kepandaian tapi tak dapat digembleng menjadi bahan yang bagus-bagus. Untuk mengangkatnya, juga sukar. Ada apa engkau masih tak mau mengampuni dia? Aku tak punya sangkut paut dengan dia. Diberi ampun atau tidak itu urusan partai Kepang, sahut Heksia. Metu Su Tiau Ing berkeliaran. Dengan tertawa ia menatap Heksia, lalu berkata perlahan-lahan, ku kira kau masih mengandung permusuhan padanya. Tidak, sebaliknya aku malah agak merasa kasihan padanya, kata Heksia. Sampai beberapa saat. Su Tiau Ing berdiam saja. Lewat beberapa saat barulah ia berkata, tentang bentrokanku dengan engkau itu, memang suatu hal yang sukar dihindari. Hanya aku tak menyangka kalau secepat ini terjadinya. Aku belum siap betul, sudah didesak harus mengadakan pilihan. Diam-diam tergetar hati Heksia pikirnya, kiranya kakak beradik itu diam-diam sudah mendendam permusuhan, nona ini masih muda sekali umurnya tapi hatinya amat besar. Pikirnya pula, Susu Bing mati memang sudah selayaknya. Tapi tak seharusnya ia mati di tangan puterannya sendiri. Rupanya nona itu hendak membalas pada engkauhnya, bukan semata metu karena hendak menuntut balas kematian alihahnya. Katanya kepada Su Tiau Ing, kalau begitu lagi akulah yang merusak rencanamu itu bukan? Tapi dengan begitu malah lebih baik apakah kau suka membantu aku? Tanya Su Tiau Ing telah kukatakan dari tadi, kau sudah menolong aku dan aku pun sudah menolongmu. Kita tak usah merasa saling menerima budi. Besok apabila Fajar sudah menyingsing, kita bakal sudah berpisah. Aku tak dapat membantumu, jawab Heksya. Dalam pada itu ia membatin, kamu saling bunuh dengan keluargamu sendiri. Dalam hal itu aku tak boleh turut campur. Su Tiau Ing tertawa, aku belum bicara selesai, bukan saja hanya membantu urusanku pun bagimu juga ada kebaikannya. Kebaikan apa saja pun aku tak memikirkan, Heksya tetap menolak. Apakah kau setitik saja tak mempunyai cita-cita untuk melakukan suatu pekerjaan besar? Tanya Su Tiau Ing. Kulihat dulu, pekerjaan apa? Kata Heksya. Meskipun engkuhku itu menderita kekalahan tapi ia masih punya berpuluh ribu anak buah. Selain itu, aku sendiri juga punya tiga ribu pasukan wanita. Mereka hanya mendengar perintahku saja, engkuhku tak punya kekuasaan untuk memerintah mereka. Tapi jika engkuhku itu meninggal, sebaliknya aku dapat menguasai anak buahnya. Jadi kau mau hilangkan dia dan menggantinya. Tetapi hal itu tak ada sangkut pautnya dengan diriku. Telah ku katakan. Berulang-ulang bahwa aku tak dapat membantu urusanmu, kata Heksya. Tidak, hal itu pun justru ada sangkut pautnya padamu. Coba dengarlah. Aku juga tak menghendaki kau mewakili aku membalas sakit hati karena toh sekarang ini kau sudah putus arang, hubungan yang tak mungkin baik lagi, dengan Cheng Cheng Ji. Kita pulang secara diam-diam. Pasukanku itu dapat menghadapi anak buah engkuhku, engkuhku itu juga bukan tandinganku. Aku hendak melakukan pemberontakan secara tiba-tiba. Urusan itu tanggung berhasil. Yang kukuhatiri ialah beberapa kociu, jago lihai, yang diundangnya itu. Tapi di antara mereka itu, Hoan Gong Sian Jiu terang berdiri netral. Dalam kalangan orang Kepang ada mati yang lo dan Uh Bun Jui tapi Uh Bun Jui tak berani berbuat apa-apa terhadap aku. Yang masih perlu dikhawatirkan hanya Cheng Cheng Ji seorang. Aku hanya minta padamu, jika Cheng Cheng Ji itu sampai merintangi, harap kau bunuh saja dia itu. Jika urusanku itu selesai, kuangkat kau menjadi raja di seluruh anak buah engkuhku akan kuserahkan padamu. Mendengar itu Hiksia tertawa gelak-gelak, mengapa kau tertawa tanya Sotiao Ing. Sahut Hiksia. Kau salah memilih orang. Aku bukan manusia yang setimpal menjadi raja. Sampai sekarang, kerajaan mana yang tidak terdiri dari orang yang mempertaruhkan jiwanya, menang jadi raja, kalah jadi perampok? Apa kau kira seorang raja itu memang sudah ditakdirkan? Jawab Hiksia, setiap orang mempunyai cita-cita sendiri. Karena kau bercita-citakan menjadi raja nah, jadilah. Sotiao Ing tertawa mengikik, sayang aku ini seorang anak perempuan. Hiksia bersikap sungguh, katanya, apakah seorang perempuan tak boleh menjadi raja? Apakah Bu Cektian itu bukan seorang kaisar wanita? Ia telah mengganti kerajaan Tong menjadi kerajaan Ciu dan bukankah ia berhasil menikmati takhta kerajaan selama 18 tahun lamanya? Sotiao Ing kerutkan sepasang alisnya. Biji matanya berserisai dan tertawalah ia, kaisar Cektian itu seorang wanita yang pandai lagi berani, kaisar Tai Chong saja tak lebih pintar daripadanya, mana aku dapat dipersamakan dengannya? Dan lagi jangan dilupakan bahwa kaisar Cektian itu juga mempunyai pembantu yang jempol seperti Tek Jin Kiat. Hiksia tertawa, sayang aku tak mampu menjadi Tek Jin Kiat. Jika kau mau menjadi raja pilihlah lain Tek Jin Kiat yang dapat membantumu. Sotiao Ing menunduk dengan rasa kecewa, tapi pada lain saat tiba-tiba dia tertawa lagi. Hai, kau tertawa lagi seru Hiksia. Aku hanya omongguyon kau lantas anggap sesungguhnya. Kau adalah seorang gagah, seorang pendekar tapi takut berangan-angankan menjadi raja. Coba pikirkan, aku seorang anak perempuan mana berani tak tahu diri. Tadi hanya sekedar guyonan saja jangan kau anggap sungguh-sungguh. Padahal ia mengatakan hal itu dengan tertawa untuk memulas maksudnya yang sesungguhnya benar-benar noca itu licin sekali. Katanya pula, engkau ku rasanya juga takkan lama menjadi raja. Tapi ia masih mempunyai puluhan ribu anak buah, apabila orang yang pegang kekuasaan itu tidak bijaksana, akibatnya hanya membahayakan rakyat saja. Jikakah sendiri tak mau menindaknya, toh bukan suatu hal jelek jikakah suka membantuku untuk merobohkannya? Dengan begitu berarti bisa basmi perbuatannya yang merugikan kepentingan rakyat bukan? Tergerak juga hati Hiksia mendengar ucapan nona itu. Tapi segera ia berkata, Ia masalah kerajaan tak perlu aku yang mengurusi. Rupanya Hiksia sungkan untuk mengutarakan selanjutnya, bahwa titik urusanmu aku tak mau turut campur. Sutiaoing putus asa, tapi tak mengatakan tak mau ia unjukkan kepada Hiksia. Lewat sesaat, ia menatap Hiksia dan tertawa, Ai, kau ini tidak itu pun tidak. Habis kau mau jadi apa? Aku hanya bercita-cita menjadi orang seperti ayahku, jawab Hiksia. Oh kau ingin menjadi pendekar kelana? Yang menjadikan dunia ini rumah tanggamu, yang akan menuntut keadilan bagi rakyat dunia yang tertindas? Atas pertanyaan itu, Hiksia hanya tertawa saja. Sikap itu dapat diartikan, secara diam-diam ia mengakuinya. Sutiaoing damdiam menghelana pas katanya, telah ku koreksi diriku sendiri. Hati ingin memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Aku ingin menjadi tokoh semacam itu tapi kepandaianku tak mencapai. Tapi aku tetap tak dapat membiarkan engkau berbuat kejahatan. Aku toh barus membereskan urusan keluarga ku baru dapat menurutkan cita-citaku bebas berkelana seperti burung yang bebas terbang di udara. Setiap orang mempunyai cita-cita sendiri, tak dapat dipaksa. Kau senang menjadi apa tak usah kiranya berunding padaku, kata Hiksia. Sutiaoing tertawa, sedikitpun kau tak menaruh perhatian pada urusanku. Bukan, aku justru hendak bertanya padamu. Apakah semangatmu sudah pulih? Apakah luka kakimu itu sudah sembuh? Apa besok sudah dapat lari? Baiklah sekarang kau beristirahat saja, kata Hiksia. Sutiaoing bersungut-sungut. Inikah yang disebut perhatian? Kau khawatir aku merepot timu saja. Baiklah, biar aku mati atau hidup tak perlu kau hiraukan. Bisa berjalan atau tidak, tak perlu kau pedulikan. Aku hendak tidur sekarang. Terima kasih telah menonton.